Ada kabar mengejutkan, yaitu pelatih kepala Milomir Seselija atau biasa di Sapa Milo resmi berpisah dan akhiri kontra kerjasama dengan Borneo FC. Kepastian berpisahnya Milomir Seselija dikonfirmasi melalui unggahan di Instagram Borneo FC pada Minggu 25 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih yang akrab di Sapa Milo tersebut sebenarnya masih memimpin skuad Borneo FC dalam laga uji coba melawan Serpong City FC. Namun ternyata pertandingan yang digelar pada Jumat petang tersebut menjadi laga terakhir yang dipimpin oleh Milo. Dan untuk Stefano Lelipali dan kawan-kawan, sementara waktu akan didampingi oleh asisten pelatih Miftahuddin Mukson dan Ahyar Ilyas. Mukson dan Ilyas juga akan ditugaskan dalam sesi latihan tim. Jelang laga melawan Madura United pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Kabar perpisahan Milomir Seselija dan Borneo FC bisa dikatakan mengejutkan. Karena pelatih Milo dalam posisi mampu mendongkrak performa tim hingga bertengger di posisi kelima kelas men sementara. Sebelumnya, Milo juga berhasil mengantarkan Borneo FC melaju ke final turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Pihak direksi dan manajemen Borneo FC Samarinda mengucapkan terima kasih. Karena selama ini Milomir Seselija telah berdedikasi dan bekerja keras. Kehadiran eks pelatih Arema FC tersebut dinilai telah memberi warna tersendiri bagi permainan Borneo FC. Manajemen berharap ke depannya karir Milomir Seselija tetap menjadi yang terbaik. Dan walaupun berpisah dengan Milomir Seselija, Borneo FC sama sekali tidak menurunkan ambisi untuk meraih target prestasi pada musim ini. Terima kasih telah menonton!